Tetres Krimsus, Polda, D.I.E. meringkus pelaku penyelewengan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita sebanyak 495 liter solar bersubsidi. Beginilah penampakan dua mobil yang telah dimodifikasi oleh para pelaku dalam kasus penyelewengan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Sejumlah jerigen untuk diisi BBM berjodis solar juga dijajar di dalam mobil yang kini telah disita oleh pihak kepolisian. Dalam kasus ini, Tetres Krimsus, Polda, D.I.E. meringkus dua orang pelaku. Tetres Krimsus, Polda, D.I.E. Kumpes Roberto Gomgom Manorang Pasaribu menjelaskan, modus yang dilakukan oleh pelaku adalah menggunakan mobil yang di dalamnya berisi tangki modifikasi untuk menampung BBM, serta menggunakan jerigen tanpa disertai izin. Sementara itu, kebutuhan solar untuk industri saat ini sangat tinggi. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengeruk keuntungan. Bagaimana kebocoran subsidi ini yang seharusnya itu adalah diperuntukkan kepada masyarakat, tetapi tidak bisa dipergunakan karena dimanfaatkan oleh para penyalahguna ini. Nah ini yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolda juga diminta masyarakat ikut membantu supaya beban pemerintah ini tidak berat di dalam hal subsidi. Nah kemudian kalau ditanya sejak kapan mereka menoperasi, ini sudah berjalan setahun rata-rata untuk pelaku ini. Ini pelaku ini masih banyak lagi yang lain. D.I.E. Krimsus Polda D.I.E. telah menyita 495 liter solar bersubsidi. Solar yang dibeli di SPBU tersebut ditampung di tangki, kemudian dikuras dan disetar kepada industri-industri. Para pelaku menjual BBM jenis solarnya tersebut dengan harga Rp7.000 hingga Rp8.000 per liter. Sedangkan harga solar subsidi yakni Rp5.150.000 per liter. Dan solar non-subsidi di harga Rp14.000 per liter. Dari pertamina terkait kondisi saat ini, yang pertama seluruh bahan bakar bersubsidi, pengguna bahan bakar bersubsidi itu semua sudah diatur oleh undang-undang dan negara. Sehingga akan ada konsekuensi terhadap penyelewengan, terhadap bahan bakar bersubsidi yang dilakukan oleh masyarakat. Selain solar yang disita, polisi juga menyita pertamak 70 liter dan pertalat 105 liter. Tangki-tangki untuk menampung solar pun juga disita oleh petugas. Kedua tersangka, T.Y. dan A.D. dikenakan Pasal 55 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja minyak dan gas, serta penyalahgunaan pengangkutan atau niaga dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan Madu TV, Muartagat.